Niki Bok Mingi Niki Bok Tun Bok Mingi Bok Mingi yang cantik Tambahnya ini rasanya nyus Terima kasih Rumah makan Bok Mingi Bapak Tanpo Doko Ayo kita melihat bagaimana di dalam Tapi sebelumnya yang parkir banyak Maksudnya memang pengunjungnya lumayan banyak Suasana parkir yang dari depan di jalan raya Maksudnya jalan depannya pun juga full Begitu juga di dalam tadi Kalau kita mulai dari dalam Ya tentunya rumah Rumah biasa tapi dijadikan warung Jadi ini adalah suasana yang ada di dalam Rumah tapi menjadi warung Warung yang di rumah Jadi mereka semuanya kantri Ada yang sudah makan ada yang belum Tapi kita barusan Terdatang dan mau merikmati ini semuanya Ini di sisi samping yang sudah agak sedikit Kalau kita melihat dari tempat produksi yang ini Di belakang ini Ini kan Halo Ya Lah ini Ini Proses Pembayaran Maksudnya proses juga Terima kasih Maksudnya Lalu 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 Ayam yang disediakan oleh Pemamatan lofi Atau warung buah minit Jadi Ada kepala Dada Semuanya ada Biasanya Biasanya yang lebih enak itu Ketika ada sayur Sayur Apa ini namanya Sayur apa Lodeh tewel Lodeh tewel Karena terutunya Yang ini juga tidak kalah Sayur Tinting Ini Lalu ada Hijo-hijoannya Sambahnya ini yang paling josh Kalau kita melihat ayam ini Dimakan Pasti nyosh Dari mulai yang Kecil Sampai yang tua Bisa menikmati Sampai habis Kita ambil ya Jadi Siapapun Boleh Dapat Ambil Ini Terus Dicampur Diberi Sayur Tewel Tera Dengan Toto Tambah Sayur Sembi Oke Pake Daun-daunan Daun Apa Pepaya Sama Daun Kedil Angga Tambahnya Jangan Mas Meski Penasakan Tanpa Kita Masakan Tanpa Sito ayamnya betul-betul potong-potongan tapi saya belum habis dihabiskan sambalnya ini sambalnya ini rasanya nyus jadi bukan ayamnya saja sambalnya nyus sayurnya nyus dan kalau daun apa itu sayurnya juga aduh jangan dong malu-malu ini yang huwa huwa gimana rasanya pak ini ini sipur semuanya ini proses produksinya panasnya tiga saya upo akuan kalau mau dialog itu botonya malu-malu kalau masuk YouTube nanti ini masih memfasilitasi ini proses pemusami tahun 80-80 ceritanya peribun tahun 80-80 ayam ayam goreng awalnya dikit-dikit sekarang jadi bukit pada tahun 80 memangpun katak yang kontok gorengkang seneng-seneng ayam nih jadi kalau ayam potong itu sudah tidak terus ini ceritanya di warung malah dirumah di jadikan warung ceritanya berikut ceritanya enggak ada teman maka langsung rumah dijadikan warung Oh Alhamdulillah satu hari jam 7 sampai jam 7 pagi jam 7 pagi sampai jam 4 sore jadi kalau ke sini di atas jam 4 sore pasti sudah tutup wah di Mbakbatan desa niput Purwosari Dukul pun tempel tempel Purwosari Mbakbatan Monrogo ayo nikmati kantor pos kantor pos ketimur eh kantor pos ke barat 100 meter 100 meter ayo nikmati ya di rumah makan Bokmi Bokmi nya coartik sekali Oh Bokmi nya cantik waktu muda dahulu cantik apalagi tuanya sekarang makan ya suaminan alhamdulillah umurnya Bokmi 72 tetapi ayamnya tetap dinyus Pak matur sebuah Bokmi sama-sama makasih itulah selesana di rumah makan Bokmi ayamnya top mulai tahun 80 kalian ruki kalau tidak kesini like subscribe comment and share sampai jumpa